Juru bicara tim pemenangan nasional pasangan ganjar Mahfud Aiman Wicaksono kembali diperiksa atas pernyataannya yang menyebut polisi tidak netral di pemilu tahun ini. Aiman pun mempertanyakan proses hukum yang dijalaninya. Didampingi sejumlah puasa hukum Aiman Wicaksono tiba di polda Metro Jaya Jumat Siang. Aiman kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait pernyataannya soal Oknum Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman pun mempertanyakan proses hukum terhadap pernyataan yang ia lontarkan karena baginya itu hanyalah sebatas kritik. Meski begitu Aiman akan tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Yang pertama di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama pemilu, proses pemilu kali ini justru malah saya yang menyampaikan kritik mengingatkan itu malah diproses pidana. Ini hal yang tentunya jadi pertanyaan tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik. Yang kedua apa yang saya sampaikan itu juga disampaikan juga secara persis bahkan lebih detail oleh sejumlah media masa nasional. Sebelumnya Aiman Wicaksono dilaporkan oleh beberapa kelompok masyarakat dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi telah ditemukan adanya unsur pidana hingga status perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.